selamat menikmati okay today we will discuss clause complex analysis yeah so in this what is it in this occasion i'd like to explain the clauses yeah so when we analyze you know a text yeah we have to divide the text into clauses yeah sometimes one sentence contains uh more than one clause yeah so we have to divide so in this way i'd like to explain clause complex analysis okay and there is a quiz yeah related to this okay let me make it full screen okay clause complex uh the clause complex texis logico semantic relation uh first uh we will i will explain the difference between paratexis and hypotaxis yeah and then uh uh attack uh to explain logical semantics types yeah there is expansion and projection uh the scale the rank scale of view yeah we need to review the rank scale to accommodate the the class complex uh first class complex and then group or phrase and then word and then uh the class complex is at the same rank as the class this means that the class complex is not made up of classes but rather a class that is extended by addition of further classes by iteration bisa jadi memang apa apa satu clause itu diperpanjang begitu ya mungkin bukan apa apa relatif pronoun dan lain-lain the class is multivariate structure structure made up of different kinds of elements the class complex is univariate serial structure where the same element is repeated again and again by iterase iterarian eh coba kita lihat contoh ya he resigned his position in the company kalimat yang ini kan sebenarnya hanya kalimat yang apa satu klausa saja ya kan tapi bisa juga kalimatnya diperpajak menjadi he resigned he resigned his position in the company when he became 30 dia mundur atau mundur dari posisinya atau mundur dari posisinya ya ketika dia berumur nah ada kata when he became 30 ini adalah apa namanya extend dari klausa itu ya kan atau bisa juga diperpanjang lagi menjadi tiga klausa ini ada dua klausa he resigned his position in the company when he became 30 as he believed in the need of the need for renewal kemudian he ini ada tiga klausa ya satu ini dua ini tiga ada yang bisa lebih dari tiga juga he resigned his position in the company when he became 30 as he believed he should make room for young younger people to ensure renewal nah ini ada banyak makanya he resigned his position in the company when he became selusnya sampai panjang coba kita akan lihat the clause complex one or more clauses linked by tactic and logico semantic relation jadi sebenarnya ada dua dua analisa atau dua definisi yang nanti akan kita bahas pertama taktik ya jadi taktik atau taksi taksis ya yang kedua logico semantic relation one or more figures configuration of process participants and circumstances linked by tactic or logico semantic relation nah bahasan kita sebenarnya hanya ini pertama teksis yang kedua logico semantic relation teksis ada dua macam parateksis and hypoteksis nah nanti parateksis itu apa nanti saya kasih contoh logico semantic relation ada dua macam expansion dan projection jadi menganalisa sebuah kalimat itu bisa dari paradigma teksis ya kan bisa dari paradigma logico semantic relation nah seperti itu teksis itu apa system that determines the status of the clauses in the clause complex parateksis parateksis ada yang pertama jenis pertama clauses have an equal status coordinated or juxtaposed clauses nah parateksis itu kalau didefinisikan adalah clause yang mempunyai status yang sama status sama itu tidak ada anak kalimat tidak ada induk kalimat ya kan semuanya itu equal semuanya adalah induk kalimat nah ini biasa disebut kalau dalam apa namanya istilah di grammar lama disini sebagai disana ada apa namanya kalimat majemuk setara kalau bahasa manusia nya begitu kalimat majemuk setara nah kalau hypoteksis itu kalimat majemuk bertingkat ada clauses have a different status main clause and dependent clause nah kodenya itu ada apa alpha dan beta kalau parateksis kodenya itu 1 2 3 tergantung nanti kalimatnya ada berapa itu apa namanya 1 2 3 4 seterusnya itu bisa coba kita lanjutkan contoh parateksis dan hypoteksis dengan kalimat yang apa makna yang sama ya she graduated from high school and then she undertook a trip through the country ini namanya parateksis ini disebut sebagai parateksis kenapa karena ada kata penghubung atau conjunction and maka clause pertama dan clause kedua itu setara jadi ini kodenya 1 dan undertook ini 2 ya kan disini sudah ada ini 1 ini 2 seperti itu contoh yang kedua ini disebut hypoteksis yang tidak setara ya jadi ada anak kalimat ada when she graduated from high school she undertook a trip through the country karena ada kata when disini when itu kan ciri khas dari kalimat majemuk bertingkat maka dibeli label beta sementara she undertook a trip ini dibeli label alpha nah seperti itu oke coba kita lihat Sam bought the tickets and she parked the car nah Sam bought the tickets and she parked the car coba kita lihat disini kira-kira ini tuh parateksis atau hypoteksis halo coba dijawab parateksis parateksis yang nomor 2 betul nomor 2 apa hypo atau parateksis 2 hypo hypoteksis itul nomor 3 3 Hipoteksis Empat Eh, iya betul Hipoteksis, kalau empat Empat Parateksis Lima Parateksis Oke, sekarang lima Hipoteksis Enam Enam Hipoteksis Hipoteksis, betul Tujuh 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 apa? Parateksis Oke, good Maka disini ada analisanya ini Nomor satu, saya buat Ini makanya ada angka satu dan dua Berarti parateksis Ini ada alfa beta, berarti hypo Satu, dua, para Satu, dua, para Nomor lima Alfa beta, berarti hypoteksis Enam Alfa beta, hypoteksis Satu, dua, berarti para Parateksis Oke, kita Kita lanjutkan Sekarang ini Yang lapan The match Was cancelled Because it started to rain Para atau hypo Ayo Para atau hypoteksis Loh, kok gak disawab Halo Hippo Hippo, betul Oke, sekarang sembilan Para atau hypo Parateksis Parateksis Oke, sepuluh 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 Lama sekali jawabannya Sepuluh apa? Sepuluh Sepuluh Hypoteksis Sebelas Parateksis 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 Di sini ada N ya N Berarti Parateksis 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 Hypoteksis Hypo Ini kan N Sembilan Sebelas ya Sekarang dua belas Hypoteksis 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 Tiga belas Tiga belas Tiga belas Terakhir Parateksis Parateksis Kita lanjutkan Ini ya Alfa beta Satu dua Alfa beta Ini juga Satu dua kan tadi N R Z Alfa beta Ini alfa beta Ini satu dua Oke, sekarang kita lanjut Tadi kita sudah belajar Apa? Parateksis Parateksis And hypoteksis Sekarang kita gabungkan Dengan logico-semantic relation Coba kita lihat di sini He is really well to do He has lots of money Well to do itu artinya kaya ya Ini kalau kita analisa Ini sebenarnya adalah Parateksis Karena setara Ini angka satu Ini angka dua He has lots of friends He has many friends In his neighbors At school Ini juga parateksis Karena setara He graduated Ini juga parateksis Ini ada bat Ini juga parateksis Ya kan Tetapi Yang ini Once he graduated He applied for a job Ini hypoteksis Ini alpha Ini alpha kan Once he graduated Alpha He applied Ini beta He thought Jane was kind He thought Jane is kind Ini hypoteksis He answered The door was He answered The door was locked Ini juga hypoteksis Ya Coba kita lihat lagi Ini He is really well To do He has lots of money Ini sudah dibagi-bagi Seperti ini ya Coba kita lihat Kalau di Oke Ini sudah dibagi-bagi Ini yang disebut sebagai Ini ada yang parateksis Tadi sudah kita bahas ini Logico-semantic relations Ya Ada dua macam Pertama Expansion Kedua Projection Expansion Ada Elaboration Ada extension Ada enhancement Nanti Elaboration Juga nanti Dibagi lagi Nah extension Juga begitu Enhancement Juga begitu Yang projection Ini hanya ada Apa Mental and verbal Ya Ada quoting And reporting Coba kita lihat Ini Contoh expansion Yang jenis pertama Ya Tadi expansion Dulu kan Expansion Jenis pertama Itu Elaboration Coba kita lihat Contoh Elaboration This two Ya Is over It's too salty Stew itu artinya Kalau gak salah Seperti Mas Sop Atau apa Itu ya Coba saya cek dulu Ini This two Is salty It's over It's too salty Sepertinya artinya Sop Kalau gak salah Itu itu Apa ya Rebusan ya Makanan yang dimasak Dengan direbus Itu Strew Ini Masakan yang direbus Nah ini Kalau kita lihat Ini kan setara Maka Ini disebut sebagai Parateksis Kalau dalam Penjelasan Di Di Apa Teksis ya Tapi kalau dalam Penjelasan Di logikosmantik Relation Dia masuk Dalam hubungan Elaboration Yang bagian Spesifikasi Jadi Elaboration Itu Apa ya Mengelaborasikan Jadi Spesifikasi It's too salty Terlalu Apa namanya Asin This test Is difficult Dia mengelaborasikan It's too long And have several Questions We haven't discussed In class Ya Tesnya sulit Seperti UTS Discourse Sulit Banyak Soalnya Ada seratus Misalnya Ini Ini disebut sebagai Elaboration Bagian Spesifikasi He was tired Ini menjelaskan Tirednya He had worked all day Dan selesai The teacher who Ini juga begitu Ask him to leave the room Ini juga Elaboration Tom has refused to help us Which shows That he is still angry Ini juga Spesifikasi Jadi Elaboration itu Bagian spesifikasi Bisa dengan Apa namanya Paratex 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 Seperti ini ya Ini paratex Ada yang dengan Hypothex Seperti ini Who was Dan selesai Ini juga Which shows Ini kan Hypothex Bisa parat Bisa hypo Coba kita lihat disini Ini paratex Ini paratex Ini paratex Tapi ini hypothex Ya kan Ini hypothex Ada kata Which Yang pertama Specification Yang kedua Restatement Namanya This two is over It's completely off Jadi Restatement itu Sinonimnya Ya kan Kalau tadi kan Menjelaskan nih Spesifikasinya Ini Restatement Mengucapkan lagi Kalau awful Itu artinya Completely off Gitu loh Ya Masa arrebus aja Itu Gak enak Berarti off Itu artinya Ya This test is difficult Tes ini sulit Artinya difficult Itu ya complicated Tired Itu berarti exhausted Gitu loh Capek Sama kan ini sinonim Maka ini masuk Dalam Eleaboration Yang Restatement Coba kita lihat Ini paratex Semua Yang ketiga Exemplification Memberi contoh Afflates in several orchestras Disini dia sebutkan Afflates in the Darwin Symphony And the Brisbane Symphony Jadi dia membuat Dua Apa Dua Contoh Ya kan Maka ini sebut sebagai Elaboration Juga Kemudian Health Separate degrees Nah ini ada University of Ini Ini Dan ini Coba kita lihat Ini semuanya paratexis Ya kan Exemplification Elaboration Generally Combines Paratexis Except for A few cases With elaboration Jadi sebenarnya Kalau elaboration itu Hampir semuanya Paratexis Kecuali Specification Tadi ya Hanya ada dua Combine With Heportaxis Kemudian Ini ya Tadi contoh Kecualinya Teacher Who is then Very tired Of John Arturibia Itu Alcsin Deliver room Ini Kecuali Sekarang Jenis yang Kedua Extension Jadi tadi Ada Istilah Apa Ini kan Pertama Elaboration Ya kan Yang kedua Extension Nah sekarang Kita Sampai ke Extension Nah ini Extension Ini And But Or Relationship Extend I play A friend Horn And my sister Bles Ubu Nah ini Extension Menambahkan Jadi informasi Baru Kalau tadi kan Informasinya Sama Ini Baru Saya Bermain A French Horn Tapi Saudara Saya Memainkan Ubu He left That day And never Came back Ini kan Berbeda Ini Dia Meninggalkan Dan tidak Kembali Ini kan Informasi Baru Ini Sebut Extension He is not Very good At math Language And history But also Stands out But also Stands out In sport Ini kan Informasi Baru Juga I love French Horn But I'm Less apt With Taxo Forms He's Very friendly With strangers But very Irritable At home I could Practice This evening Or I could Lazily Watch TV Ini kan Informasi Baru Juga Amal Extension Nah Kita Lihat Ini ada Paratexis Ini Paratexis Paratexis Juga Kalau kita Perhatikan Ini Semuanya Paratexis Ya Pada Extension Semuanya Paratexis Jadi Gak ada Hipotaxisnya Karena Memberikan Informasi Baru Kalau Hipotaxis Gak Mungkin Ya Kan Karena Hipotaxis Itu kan Dia Bisa Menjelaskan Mengulang Kalimat Apa Namanya Objeknya Diulang Subjectnya Diulang Dengan Relatif Pernama Kan Bisa Beside Doing Embroidery And Playing Tannus He Sinks In A Coil I Play Frank Horn Ternyata Extension Ada Juga Yang Hipotaxis Disini Informasi Yang Berbeda Beside Doing Embroidery And Playing Tannus He Sinks In A Coil Ini Ada Kata Beside Ini Apa Anak Kalimat Ini Induk Kalimat Ini Informasi Bebeda Extend I Play Horn URs Ini Bisa Pake URs My Sister Plays Obu Hipotaxis Ini Instead Of Studying For The Exam Rather Than Practice For The Exam Sekarang Extensions Combine Combine Spots Paratexis And But Or So For And Hypotaxis Instead Of Rather Than Besides Whereas While Thought It Was More Frequent With The Formula One Hypotaxis Clauses In This Case Can Be Finite Or Non Finite Kita Sudah Yang Extension Sudah Sekarang Terakhir Yang Terakhir Enhancement 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 Itu Meningkatkan Enhance Temporal Waktu I went To the rehearsal After Lecturing All day Setelah Ini after Itu kan Waktu Ini Ya kan Call me Whenever You can Ini juga Waktu Kapanpun Cook the meat Until Ini juga Waktu She made An important Decision Once Setelah I lecture All day And then Ini juga Waktu Kemudian Maka Disini Temporal Coba kita Lihat Yang Conditional Conditional Itu Pengandean You won't Have time To practice If you Teach Day And night Punya Waktu Untuk Latihan Kalau Mengajar Siang Dan Malam I will Go to the party As long as Provided Date Ini juga Ini sebenarnya Pengandrian Bisa pakai Provided Date Dan hanya Mesti If Practice Regularly Otherwise Kalau Tidak Ya kan Or else You won't Make as much Progress As you Want to Ini Conditional Coba kita Lihat Disini Ini Halbo Texas Ini Paratex Tetapi If Ada As long as Provided Otherwise Otherwise Artinya Kalau Tidak Else Kalau Tidak Conditional Sekarang Causal Sebab We didn't have The rehearsal On Monday Because It was a public Holiday He was very tired S S nya ini Karena Artinya Bukan ketika He was very tired As he had Worked All day Long Dia sangat Capek Karena Dia bekerja Seharian Seperti Itu Oke Since Nah ini Juga Sebagai Apa Since He was Only Sixteen His Mother Didn't allow him To go out Alone Nah ini Juga Oke Kita lanjutkan Kausal ini Tadi sudah Ada Konsesif Konsesif itu Pertentangan Latihan We had We had Rehearsal Kita latihan On Monday Although Meskipun It was a public Holiday Meskipun Itu liquid In spite of being Only 10 years old He is very Considerate And thoughtful Ini juga In spite of Ini pertentangan Seperti itu Kemudian Ada spesial Spesial itu tempat Wherever we went She was welcome Wherever she went Dimanapun Ada manner Dengan I'm developing A more pleasing Sound By changing Ini disebut manner Maka Ini disebut Sebagai Enhancement Enhancement Usually combined With hypotaxis Though There are Some Paratektic Conjunction Which express Enhancement So For And Old By Then Yet Still Projection Can be Of two Kind Sekarang Projection Tadi kan Sudah Yang logico Semantic Relation Kan Sudah Sekarang Projection Oh Maksud Saya Logico Semantic Relation Yang Bagian Pertama Ya kan Tadi Sudah Yang Bagian Yang Kedua Ini Yang Belum Jadi Yang Pertama Tadi Saya Akan Kembali Lagi Oh Nah Tadi kan Logico Semantic Relation Ada Expansion Ada Projection Nah Expansion Kita Sudah Selesai Expansion Ya kan Nah Sekarang Kita Akan Bahas Yang Projection Tadi Yang Verbal Mental Quoting Reporting Coba Kita Lihat Disini Verbal Locution Yang Projection Verbal He said I will never surrender Dia berkata Saya tidak akan Pernah Menyerah Kalau kita Lihat disini Ini proposition Statement Ya Ini Statement Ini disebut sebagai Projection Ini bagian dari Apa Projection yang Verbal Locution Kenapa Verbal Karena ini Ucapan I will never surrender He said He asked Tanya Kemudian Kalau proposition Itu artinya Yang Di Apa Ya Statement Atau question Tapi kalau proposal Ini perintah He said Go to the park Nah Seperti ini Ini juga Verbal Juga Projection Verbal He told us To go to the park Ini juga Sama Tapi ini Proposal Ini proposal Ini proposition Coba kita Lihat Ini Ini penjelasannya Lebih detil He said I will never surrender Ini namanya Quote Disebut juga Parateksis Karena Ini kan Setara ya Angka 1 Dan angka 2 Ini Parateksis Quote Karena ada Quotenya disini Maka Quote Ya kan Tapi kalau yang Di bawah ini Report Namanya Karena That he would Never surrender Dia tidak Akan Pernah Menyerah Ini kan Report Karena bukan Quote Seperti ini Kalau Quote Itu kalimat Langsung Ini kan Gak Langsung Ini Hypoteksis Karena Ada penghubungnya Death Jadi Death Itu Sebenarnya Ini anak Kalimat Otomatis Ini anak Kalimat Ini induk Kalimat Ini Disibu sebagai Alpha Ini Beta Alpha Beta Kemudian Ini juga Gitu He asked Whether They would Surrender Whether Itu artinya Apakah Apakah Dia akan Menyerah If Artinya Apakah Dalam konteks Ini Maka Disini Disebut sebagai Ini Ini report Karena kalimat Tidak langsung Dan ini Hipoteksis Karena ada Anak kalimat Dan induk kalimat Ini induk kalimat Ini Anak kalimat Kemudian He said Quote to the park Ini quote He told us Ini report Seperti itu Coba kita Lihat yang kedua Tadi verbal Sekarang mental Yang proposition He thought What a good idea Nah ini He thought That it was a good idea Nah ini yang Report He thought When will she live Ini mental Thought Karena kata thought Itu mental process He thought Ini juga begitu To keep himself quiet Coba kita lihat Analisanya Ini quote Karena ada quote Disini Para teksis Karena setara Angka 1 dan 2 He thought That it was a good idea Hipoteksis Hypo Karena ini ada Alpha Ini ada beta Anak dan induk kalimat Ini report Ini juga quote Para teksis Kalau yang ini Proposal Jadi proposal Itu kalau itu Sebuah comment Ya perintah Perintah Kalau ini kan Statement Atau question Pake proposition Keep quiet Ini quote Para teksis Ini report Karena kalimat Tidak langsung He should Keep quiet He wanted His friend to help Ini report Identifying Quote or report Coba Sekarang ini Nomor 1 Ini quote Atau report Silahkan Dijawab Hello Quote Pak Oke betul Quote Nomor 2 Quote 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 That's right Nomor 3 Quote Quote Nomor 4 Quote Nomor 4 Quote Oke Nomor 5 Quote Nomor 6 Quote 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 Nomor 7 Quote Ya Quote 8 9 9 10 ini sudah dianalisa ini quote dan report ini juga sudah paham sekarang coba identify paratexis or hypotaxis close complexes and logical semantic relations coba sekarang nomor yang pertama ini the match was cancelled because it started to rain ini paratexis atau hypo halo hypotek hypotek hypoteksis karena tidak setara kemudian ini masuk yang bagian apa elaboration extension atau enhancement ayo ini bagian apa jadi kan ada disini elaboration elaboration saya tunjukkan lagi extension ini kan gambarnya oh ini ya ini kan ada elaboration extension ada enhancement nah kira-kira yang tadi itu masuk mana mana tadi ya nah ini dia ini apa extension elaboration atau enhancement ayo enhancement enhancement ya betul enhancement ini tandanya itu tanda silang enhancement itu nanti saya saya tunjukkan setelah ini i have oke ini i have ini disini sudah ada wah ini ini soal semua ya oke saya akan tunjukkan yang lain appendix clause komplek analisis ini ya ini belum saya tunjukkan jadi kode-kodenya saya akan tunjukkan analisis ini kebetulan dari artikel dari siapa ya oh bukan yang ini bukan yang ini sebentar saya cari dulu ini tekstur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini saya cari belum ketemu ini ya oke saya kasih yang ini aja yang dari buku teksnya ya sujen egin jadi jadi saya akan sebentar saya lihat dulu oh ini dia close komplek analisis ini ya saya kasih kodenya ini agar Anda juga paham kode-kode menganalisa close komplek analisis oke ini saya akan share screen saya ganti yang ini ya oke ini bisa dilihat dilihat tampilan saya close komplek analisis ini halo bisa enggak bisa Pak coba disini ada angka 123 coba kita lihat 123 para teksis kalau alpha beta ini hypoteksis ya kan kemudian ada plus ini ada istilah disini location atau idea tadi kan kita udah membahas elaboration elaboration untuk kodenya sama dengan seperti ini elaboration oke saya perbesar ini biar jelas elaboration kodenya ini sama dengan extension kodenya plus enhancement kodenya kali contoh kita menganalisa sebuah klausa misalnya a baby who won't stop crying can drive anyone to despair ya kita kita lihat disini who won't stop crying ini kalau kita ingin oh ini you feed him ini sebenarnya hanya satu saja ini satu kalimat ya to despair kemudian disini you feed him you change him disini ada plus plus 2 plus 3 plus 4 itu artinya extension ya maksudnya begitu ini berarti extension coba kita lihat ada yang kodenya kali misalnya ini ya kali ya the most common reason baby crisis hunger oke kemudian kali beta even if even meskipun kalau he was just recently fat maka ini enhancement kali kita lihat contoh yang lain ada yang kali ini plus or ini plus juga ini yang kali if ya kan kemudian yang sama dengan ada sama dengan nah ini ada sama dengan ini which maka kalau yang sama dengan itu kan mengulang ya apa dia menjelaskan klausur sebelumnya and stops him from jerking about which can unsettle him nah kata which ini sama dengan dia sama dengan terus beta jadi seperti itu maka kode-kode yang bisa kita gunakan ya untuk menganalisa close complex analysis seperti ini saya rasa itu ya anda ada quiz bisa di bekerjakan quiznya jadi quiz oh jadi disini ada quiz nah ini coba lihat quiz 9 ya sebentar saya setting dulu ini sudah saya setting hari ini belum jadi saya buka tanggal 21 ya ini quiznya sampai 28 berarti eh 21 ini keliru ini 21 sampai April juga 27 ya jam 23 waktunya 10 menit oke lah dikerjakan dua kali tidak apa-apa ini saya rasa itu ya ada pertanyaan tidak sampai disini silakan kalau ada yang ingin bertanya quiznya ini ini learning materials nya oh ini yang dulu saya pernah ngajar juga di ini oke kalau tidak ada pertanyaan saya rasa cukup ya pertemuan kita kali ini kita akan ketemu lagi minggu depan ya silakan dikerjakan quiznya eh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati